Pemirsa rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2024 tingkat kabupaten. Masih berproses. Terkait hal ini bahwa Selatan Jabara terus mengawasi berbagai tahapan dengan harapan tidak ditemukan gejolak ketika penghitungan perolehan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2024 tingkat kabupaten masih berlangsung. Tanja Parat terdapat 13 kejabatan yang dilakukan pleno tingkat kabupaten. Dalam kesempatan ini, Ketua Pawastu Tanja Parat, Amrina, mengatakan selama proses pleno penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten ini dipastikan berjalan sesuai regulasi yang ada. Meski sewaktu pleno terdapat protes dari salah satu parpol terkait PPK di Kejabatan Muara Papalik yang tidak memberikan hasil C1 kepada saksi partai dan saksi calon. Sementara itu, di tingkat panuas jam dipastikan bekerja sesuai pengawasan di setiap PPS selama pleno dipastikan tidak terdapat surat suara hilang. Mbak Waslu memastikan bahwa penghitungan suara ini sesuai dengan hasil penghitungan di Kejabatan, sesuai dengan syarakat, sesuai dengan data-data yang sudah kita kumpulkan. Kami berharap tidak ada suara peserta pemilu yang dibilangkan. Tentu kalau kita lihat tadi kan ada beberapa, ada satu-satu dari maulaku paling yang menyebut bahwa di hasil itu tidak diserahkan PPK. Ini pengawasan dari Panwascan sepertinya kalau pada saat rapat pleno kemarin itu. Kalau pengawasan Panwascan pada saat rapat pleno kemarin, saya pikir sudah maksimal terkait masalah. Di hasil tidak ada keserahan, itu kan bukan pelan dengan pula. Tapi nanti juga saya akan klarifikasi kepada Panwascan Muara Papalik, kenapa hal ini bisa terjadi. Ketua KPU Tanja Barat, Emrum, mengatakan pleno yang dimulai sejak tanggal 28 Februari hingga 1 Maret mendatang, dipastikan berjalan sesuai rencana dan aturan. Sebelumnya telah diplenokan di tingkat kejabatan, sedangkan pleno tingkat kabupaten merupakan pleno yang mencakup perolehan jumlah suara sah hingga masa ditetapkan. Selain itu, terkait adanya protes oleh salah satu partai, ini murni bukan unsur kesengajaan. PPK di Kecamatan Muara Papalik bukan tidak ingin memberikan hasil C1 kepada saksi partai, akan tetapi miskomunikasi saja. Sebab jarak tempuh di Kecamatan Muara Papalik cukup jauh, ditambah seringnya padang listrik, sehingga sulit untuk digandakan atau fotokopi hasil C1 tersebut. Terima kasih. Pertama tadi, kita langsung berespon ya. Pertama dari saksi partai, kita langsung tanya Pertama 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 Pertama, sudah dijawab dan semuanya mungkin sudah didengar, untuk dihasil Kecamatan itu sudah diberikan. Tidak ada suga untuk hasil-hasil yang di Poque Pertama 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 Pertamaveran Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.